Oke, selamat pagi. Jadi kali ini kita bersama dengan Mas Edi Jadi kali ini kita mau bagi tips Trik, gimana caranya cropping rambut Pakai refine edge Jadi refine edge itu kayak apa? Saksikan, saksikan Aku sekarang menggunakan Photoshop CS6 Itu kalau menurut saya sangat memudahkan Karena ada fitur refine edge Langkah pertama, di cropping pakai pen tool Yang disisain rambut Jadi kayak gini, sisa rambut Di sini, double click di layer masking Terus udah, tinggal di brush ini Jadi di area putihnya Background putihnya Ini dengan catatan bahwa backgroundnya kontras dengan rambut ya Kalau udah keliatan rapi kayak gini, dia oke Nah, kalau udah selesai Nah, di sini nih Hasil dari croppingan tadi Pasti akan kasar Untuk menghaluskan ini Kita ubah bidernya Ini bisa dirubah-rubah Sesuai dengan nanti background yang akan dipasang Jadi lebih halus Setelah kayak gini Coba cek Bikin dari solid color Nah Di sini masih ada putih-putih nih Nah, ini diduplikat Terus yang bawah itu diganti Multiply Terus ini di drop Terus di masking Di layer masking Di brush biasa Jadi aku menggunakan opacity 50 Pelan-pelan Kalau untuk detail sih Nanti kalian bisa lebih detail ya Dirasain Yang harus hilang Yang mana Yang enggak Yang mana gitu Intinya adalah Putih-putih sisa background itu harus hilang Untuk detailing-detailingnya Itu nanti ngikutin background Jadi kalau kalian pas foto gitu Terus pengen ganti Warna-warna Oh gini bisa banget Mau show off di depan Salon mertua Salon pacar Ini sini-sini Rubah background loh Jadi warna-warni Kekinian Gitu bisa Wih keren banget ya Langsung diterima tuh lamaran Kita coba ini masukin ke belakangnya mbak tadi Apakah rambutnya itu udah bagus Propingannya Kita masukin Oh ya aman kan Silahkan mencoba Defense ini biasanya di CS6 Di CC ada Dan semoga video ini Bermanfaat Bagi halayak ramai Sekian tips tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Share Like Comment Pakar Pakar Pakar